kita akan bahas terkait masalah Kang Haris ini ya Kang Haris iya Kang Haris Oh Kang Haris tentang mediumisasi tentang mediumisasi jadi memang masalah mediumisasi ini kan masalah yang sudah apa klasik ya masalah yang sudah lamalah dibahas jadi bukan masalah baru dan lain sebagainya sebenarnya kalau ngelihat tayangan tayangan kita yang selanjutnya itu saya secara pribadi untuk udah pernah memberikan satu masukan-masukan atau satu informasi tentang prosesi mediumisasi jadi mediumisasi itu adalah proses memasukkannya makhluk gaib ke dalam tubuh manusia itu mediumisasi prosesnya itu adalah mediumisasi proses ketika seseorang memasukkan jin ke dalam tubuh manusia Hai nah dalam perjalanan perjalanannya itu mediumisasi itu tidak bisa kita lakukan kepada semua orang ini harus di garis bawahi saya berkali-kali mengatakan tidak semua orang bisa di mediumisasi tidak semua bahkan itu dibuktikan dalam tayangan SDG sering lokasi di Tasik lokasi di Banyuwangi bahkan nanti lokasi di Sumatera juga sama ya kita gagal masukin makhluk nggak bisa-bisa gagal ini baru SDG yang ente bisa menyaksikan secara langsung kalau bicara stasiun TV dulu waktu aneh masih di stasiun TV itu mungkin puluhan orang nggak bisa di mediumisasi kadang sutradara eh sutradara produser kesel posat nggak masuk-masuk udah 10 menit sabar-sabar Anda bilang begitu oh dan coba lagi akhirnya 15 menit gagal ada ganti orang gitu jadi memang mediumisasi itu bukan satu perkara yang gampang yang bisa kita berikan kepada semua orang nih apalagi ketika seseorang di mediumisasi dia berzikir dia mengucap asma Allah dia baca ayat kursi sebab itu pernah ada pengalaman liputan juga di daerah Lampung kita mediumisasi segala macam nggak bisa akhirnya bisikin Pak Bapak baca apaan ayat kursi Pak Ustadz pantas sana aja nggak masuk-masuk ya jadi apa namanya mediumisasi itu bukan berarti semua orang bisa di mediumisasi dan ini yang perlu diperhatikan ya nggak semuanya bisa tetapi ketika kita tidak mampu memasukkan makhluk dengan mediumisasi tadi bukan menunjukkan medium mediumisasi itu tidak ada Hai gitu bukan berarti seseorang tidak bisa memediumisasi Hai paham ya sama kalau kayak NT mendalami ilmu hipnotis ketika ente nggak mampu menghipnotis orang Apakah berarti dihipnotis itu bohong Hai hipnotis sebuah pembodohan ketika ente nggak mampu menghipnotis orang karena master hipnotis sendiri pun sama ngomong nggak semua orang bisa dihipnotis sama kayak mediumisasi dan ini jauh-jauh hari udah istilahnya kurang lebih sekitar 12-14 tahun yang lalu saya udah bisa ngomong nggak semua orang bisa di mediumisasi kita belum karakter tertentu perlu apa namanya eh sifat-sifat tertentu yang bisa memudahkan makhluk itu masuk apalagi dulu tuh di Lampung sebelum Anda liputan tuh bih biasanya nekomurundur masyarakat yang mau di mediumisasi V ada 10 orang ada tes dulu lebih enggak semuanya masuk bahkan ada satu yang dip berkali-kali kepengen jadi mediator tapi ya makhluknya masuk-masuk karena ada faktor-faktor lain yang memang menyebabkan masuk makhluk itu nggak bisa dimasukin gitu jadi sekali lagi apalagi kalau misalnya pembuktian kalau memang mediumisasi ada buktikan ke saya ini saya bisa tidak Hai sama aja dengan ilmu-ilmu yang lain ilmu hipnotis ketika kita nggak mampu menghipnotis seseorang apakah lantas kita menyimpulkan hipnotis itu adalah pembodohan tersebut Hai orang-orang tertentu bisa dihipnotis tapi enggak semua orang bisa dihipnotis mediumisasi juga sama ini berkaitan dengan mediumisasi belum kaitan dengan hukum ini baru mediumisasi jadi ketika ada seseorang merasa tertantang Wah saya juga pengen jadi mediator lah di mediumisasi boleh-boleh aja tetapi ketika maluk itu enggak masuk jangan ente menjas mediumisasi itu bohong sebelum kita lakukan kepada kepada apa namanya orang lain kita udah pernah melakukan diliputan-liputan kita ada yang berhasil ada yang berhasil ada yang tidak ada yang berhasil ada yang tidak dan itu udah kita buktikan semua dan itu disaksikan orang banyak itu enggak diam-diam disaksikan orang banyak kadang RT datang lurah datang masyarakat masyarakat jadi itu sedikit banyaknya tentang mediumisasi V jadi sekali lagi itu mediumisasi itu bukan satu ilmu yang bisa diterapkan kepada semua orang itu yang pertama tuh yang kedua saya secara pribadi melakukan mediumisasi hanya di saat liputan dalam pengobatan enggak ada mediumisasi iseng-iseng ya itu jadi miniatur ahni pengen ngobrol mah itu akilodaya masuk Enggak kalau memang enggak ada pesan si mediator enggak merasa gelisah Oke lah lepas Iya jadi enggak semata-mata memang kita menggampangkan apalagi ada yang menyebar luaskan coba tanya murid anda yang aneh ajarin mediumisasi siapa sih enggak tapi pernah diajar V padahal ikut dari tahun 2016 lebih lama lagi 2007 enggak aneh ajarin mediumisasi karena ini paham betul dengan situasi seperti ini kalau bukan darurat dalam rangka syar kita juga enggak akan melakukan itu seperti itu dan ini yang menjadi syar kita jadi mudah banyak orang terselamatkan itu ada banyak cerita orang-orang yang pada akhirnya terselamatkan akidahnya dan lain sebagainya walaupun aneh tidak menafikan ini juga omongan dari dulu nih enggak menafikan banyaknya ulama yang menentang banyaknya ulama yang melarang dan lain sebagainya enggak menafikan itu tapi inilah dakwah ataupun syar yang bisa kita lakukan seperti itu ya seperti itu jadi ada orang-orang yang memang tidak bisa di mediumisasi jadi kalau ada tantangan bisa nggak di mediumisasi kita ikutnya mau-mau hadirnya di liputan gampang ketika di liputan kan kita gitu wasap sempur di mediumisasi Oke yang ada daftar tuh duduk disitu ada tempatnya kalau mau di mediumisasi hadir dalam liputan-liputan kita seperti itu Hai jualan 250 pasang mata itu menonton jadi jadi sebenarnya begini tentang hal-hal yang terjadi ini kan banyak juga yang bicarakan ada yang ngasih tahu dari murid-murid semua anggota korwil gitu dan lain sebagainya dan dari mereka itu banyak juga yang mungkin hampir kepancingnya dengan emosi makanya nebilang ente orang berimu dan sedang belajar ilmu ente dahulu kan etika ahlak jangan kepancing aneh secara pribadi mereka kan alasan begini saya enggak mau gurusnya dihinakan direndahkan itu enggak usah khawatir aneh dengan ucapan itu Kang Haris enggak merasa dihirnakan enggak merasa direndahkan iya karena enggak ingin mencari kedudukan di hadapan manusia ini mau ngomong nyebut aneh Hakim ke Kang Mas segala monggo silahkan enggak pernah aneh protes eh aneh Ustadz kok itu manggil emas enggak pernah aneh begitu karena apa karena enggak mau mencari kemuliaan di hadapan manusia maka itu mau panggil aneh Ape terserah doni aja kakak manggil eh iya mulut ada cuman dia doang memang gak kakak lebih lebih apa yang bangga kadang kakak ada musa jadi menyesuaikan aja jadi sekali lagi aneh nggak merasa dihinakan enggak merasa di direndahkan dengan ucapan dengan tayangan yang ada ya biasa aja dalam Islam itu perbedaan pendapat itu satu hal yang lumrah yang penting apa kita mempunyai tanggung jawab di sisi Allah kita punya tanggung jawab di sisi umat nih murid-murid yang lagi ada didik untuk pemantapan iman ilmu dan juga aman kita punya tanggung jawab seperti itu ya jadi semuanya harap tenang dan jangan membuat kegaduhan yang berlebihan lah jadi saya harapkan ini hari Setianto itu hari Setianto siapa namanya hari Setianto itu yang baju merah pesulap merah ya jadi hari Setianto dia tinggal di babakan baru RT1 RT2 RW7 Sukapadak kecamatan Cibel itu punya nomor punya alamat rumahnya dia ya di Bandung yang ditanggerang data-datanya sudah udah ada semua seperti itu dia juga alumnus SMK2 Tanggerang Selatan di pernah gabung di komunitas apa namanya hipnotis hipnotis cuman memang ada yang disayangkan itu ketika muncul ini ya di publik itu tentang IG e-inbox ke-igian itu DM jadi pertama dia itu DM di hari kemarin jam 21 ya mah ini DMnya ini ya malam Kang Hakim kapan ada waktu untuk ngobrol terkait praktek mediumisasi antum Nah ini praktek mediumisasi adalah kepercayaan agama pagan ya itu inget tuh mediumisasi adalah kepercayaan agama pagan itu tahu agama pagan penyembah dewa-dewa Iya kepercayaan jangan dicampur adukan dengan Islam saya tahu apa yang antum sampaikan terkait Islam baik tapi saya tidak sudah pembodohan mediumisasi karena hal tersebut mencampur adukan Islam dengan kepercayaan pagan ini nggak mencampur adukan seperti itu nah akhirnya ketika inbox ane bales Waalaikumsalam boleh saja kapan Kang Haris bisa untuk sharing maaf ada nggak mengebut dia pesulap merah atau Marcel ya Iya karena dia juga nganyebut ane gelar Masya Allah Masya Allah ya di sini nama ya kita ada menghormati pemberian nama orangtuanya ada menghormati itu karena di di KTP namanya itu nah di KTP namanya Haris jadi ane bales begini di awalnya itu nggak ngucap salam ke aneh cuman bilang malam Kang Hakim gitu padahal seorang muslim ketika ketemu muslim yang lain Rasul menganjurkan apa hak kita memberi salam tapi dia nggak memberikan mungkin dianggap aneh udah nggak Islam lagi kali ya Iya seperti itu nah ini bales Assalamualaikum boleh saja kapan Kang Haris bisa untuk sharing masalah ini jadi ada mencoba untuk buka komunikasi yang baik untuk mengetahui ingin tahu lebih lanjut tentang rencana dia terus ada juga sempat ngomong antum betul antum alumni SMK2 tangsel dan pernah gabung komunitas saat ini masih tinggal di Bandung atau Tanggerang ia mencoba untuk menjadikan dia teman sahabat atau saudara sebagai sama-sama umat Nabi ya dan nanya betul tadi jalan Tegal Rotan tinggalnya yang ditanggerang itu untuk penjelasan minimisasi sebenarnya sudah ada beberapa kali tayangan di YouTube saya saya menghargai jika Kang Haris enggak setuju tetap saya menghargai kita menghargai oleh saya enggak setuju dengan dengan cara-cara kita teknik-teknik kita Nah sayangnya balasan aneh ini enggak ditayangkan sama dia Iya dia nggak menjawab salam juga padahal dibaca ya dengan buktinya ada satu komentarnya dia itu ada buktinya screenshot kalau dia telah membaca balasan aneh tapi salam nggak dijawab sama dia dan aneh mencoba baik karena di saudara kita juga enggak ada tangkapannya kalau memang seperti itu caranya ya bisa aja lah sekarang begini aja daripada kita ketemu buang-buang waktu itu bikin tanggapan melalui video YouTube nanti Anda berikan tanggapan di video YouTube karena Anda udah ngasih kesempatan ini untuk sharing tapi tanggapannya sebagai orang berilmu tidak beretika walaupun bagaimana iya ada lebih tua di kelahiran tahun 95 Hai dia baru nikah 2021 kemarin seperti itu makanya kalau misalnya Kang Haris ini enggak setuju dengan praktek mediumisasi kita di channel YouTube silahkan bikin video bantahan kayak apa nanti anda tanggapan anda tanggepin melalui YouTube juga Iya nggak usah ketemu melalui YouTube aja jadi kita ramein kan pengennya rame ya seperti itu dan kalau mau pembuktian mau di mediumisasi silahkan hadir di tempat liputan kita Hai sih karena disini kita enggak melakukan mediumisasi rumah siar enggak pernah melakukan mediumisasi sengaja-sengaja manggil itu enggak di datang sendiri makhluknya ke sini ya kita cuman buka portal doang ada yang secara manual ada juga yang secara langsung Iya bener ini dan kita seperti karena apa kebawaan makhluk di lokasi juga karena kita cuman pokoknya portal dong namanya tempat angker manggilnya diwanti-wanti kalau kita liputan harus dari sumbernya biar jelas yang datang yang ada yang masuk biar jelas ketika kita ngebahas pantai selatan Jogja kita harus datang ke pantai selatan Hai jangan malah gede liputan atau ngebahas pantai selatan kita perginya ke utara kita selalu begitu konsep kita kita berbukannya lagi nih contohnya dalam waktu dekat kita akan ke Gunung Prawo karena di diundang ya saya penguasa sana kita datang ke Gunung Prawo itu bukan kita liputan di rumah siar kita panggil apa penguasa gunung apa Prawo ditarik dan lain kita sebagai enggak dengan cara seperti itu makanya itu pelajari teknik dari awal nonton seperti Oh seperti ini baru kita seri Iya kalau mau nasihatin mau negur dan lainnya dengan cara yang baik seperti itu Hai dia jadi mudah-mudahan bisa dipahami terutama kepada sahabat-sahabat siar semuanya iya jangan kepancing ketika mereka mencoba mancing kita emosi inti orang Islam Haris juga orang Islam itu ini bersaudara udah Rasul ikat dalam kalimat la ilaha illallah ketika ada perbedaan konsep dan lain sebagainya Jangan menunjukkan kalau kita ini musuh Jangan jadikan saudara kita itu musuh Hai musuh kita jelas shaitan itu jelas tapi ketika itu menjadikan saudara itu sebagai musuh Hai wah luar biasa padahal Nabi telah mengikat kita al-muslimu akul muslim seorang muslim saudara muslim yang lainnya apalagi itu buat bicara masalah hadis halis yang berkaitan dengan akhlak itu luar biasa seorang muslim itu selalu terjaga lisanya terhadap muslim yang lain gimana itu nerapin hadis nabi itu Hai hal muslimu man salimal muslimuna bilisani kita dianggap seorang muslim itu ketika kita menganggap muslim yang lain kita jaga dari lisan kita jangan sampai dia itu tersinggung dia marah dia sakit hati itu akhlak Oh iya kalau akhlak wasulapan enggak tahu akhlak nabi itu seperti itu kenapa itu yang tidak kita dahulukan Hai karena dakwah dengan suri taulah dan itu jauh lebih kena ketika datang dengan adab yang baik penghormatan itu lebih kenak seperti itu jadi tendensinya semua orang jadi tahu Oh ini tendensinya ke arah sana gitu Hai seperti itu padahal kita berusaha untuk mengajak saudara-saudara muslim kita agar mereka paham sedikit banyaknya tentang cara-cara seperti itu Oh iya apalagi berbicara hukum hukum mediumisasi itu nanti kalau ditanya dijelasin nih iya seperti itu aja Fir'aun ya Nabi Musa disuruh nasa pinggir awal sederhana lembut semangat lebih dari Fir'aun maksudnya terus antem lebih baik dari Nabi Musa dengan perkataan maksudnya yang kurang baik yang apa yang nama tiba-tiba langsung menuduh pembodohan nah itu bagiannya juga kaget juga adanya mengharap penonton SDG ataupun murid-murid andilah yang yang mungkin yang mereka tuh dipasih rutin nonton gitu loh dianggap sebagai orang yang bodoh karena nonton SDG itu padahal dengan mereka nonton SDG sedikit banyaknya salah satu misi kita itu memberantas itu jadi ketika kita ingin membuktikan sesuatu yang masuk ke dalam tubuh seseorang itu betulkah leluhur nenek mereka buyut mereka kita dengan menggunakan cara itu dan kita dengar langsung dari makhluknya karena begini Zul pengalaman aneh ketika aneh ngomong itu bukan bukan leluhur itu jin dia nggak percaya Jules Wah itu betul blablabla logatnya sama ininya sama dan lain sebagainya dia nggak percaya itu susah kita masuk ke situ nah pada akhirnya ujung-ujungnya panggil itu yang sering masuk dia ada dari mana ada di tempat A biasanya masuk pakai apa ada pakai benyan panggil masuk ngomong aku ini si buyut ini blablabla debat sama aneh di masalah agama apalagi dibilang di pendakwa agama ini gampang bener dipatahin nih Iya gitu tinggal nanya kalau gitu soal bakor berapa ayat kalau di pendakwa masa pendakwa enggak tahu jumlah surah al-bakor berapa just al-quran itu nih nggak bisa jawab dah dari situ di akhirnya aku ini mahluk jin ternyata akhirnya apa sekeluarga besar Alhamdulillah sadar Alhamdulillah dan ini kejadian real betul nyata adanya lokasinya di Lampung kita mau lurusin lebih banyak bah ini kan banyak mediumisasi ya channel channel YouTube yang di medium tuh orang yang udah meninggal ah banyak banget yang udah bunuh diri di sini saya dulu bunuh diri sia di sini indah dan lain sebagainya kayak di pabrik kerawang ya maaf pabrik kerawang kaki nya ngakunya dia bunuh diri dan gendayangan-gendayangan ujung-ujungnya ngamuk dan ini apa namanya kita melakukan mediumisasi di dalam rangka itu sebenarnya dia banyak sekali umat Islam yang melakukan praktek-praktek mediumisasi yang diluar dari informasi dan keyakinan Islam mereka dan kita mencoba melakukan melalui itu melalui itu menurut merah dengan iya menemani hari silah ialah walaupun gimana kan dia juga muslim yang kita harus hargai mereka mudah-mudahan penjelasan ini sedikit banyaknya bisa merdam deh apa namanya eh Hansi Iya terutama Kang Haris ini ya dalam rangka apa gitu kok ucapan-ucapan kebak apa namanya mancing emosi gitu kalau ada menyantai-nyantai tapi kan ada murid-murid anda ya sampai enggak tidur malam yang sampai blablabla ya air nafsu makan juga ada gara-gara stress makan dia wajib nafsu makan ini dia mesin-mesin stress setelahnya makan seperti itu benar-benar ada hikmahnya lah semuanya amin amin ya Allah Sallallahu alaihi ya ya kelihatannya pustad karena ucapan haris tidak ada di dalam islam monggir nanti ngomongin jelasannya pustad terima kasih ii banyak hal-hal yang tidak ada dalam islam hipnotis memang ada dalam islam karena tidak diatur sama agama itu disebutnya hukum dunia seperti itu iya al-aslu fil asya'il ibahah asal segala sesuatu adalah mubah Hai dia Hai seperti ini kata dengan hukum nanti kalau dinanya hukumnya baru kita jawab semua ini biar nanya yang lainnya maka kenapa ketika kita bicara hukum kita bicara Fiki yang pertama kita harus paham dulu apa yang jadi pembicara ente kalau ente enggak paham sulit kita menetapkan satu hukum atau menjelaskan hukum itu makanya Fiki secara bahasa artinya alfahmu artinya paham kalau itu ingin ngebahas Fiki ente harus paham dulu apa hukumnya misalnya musik apa hukumnya musik kita harus paham dulu apa itu musik sebelum memutuskan halal ataupun haram apa aja termasuk musik apa yang bukan termasuk musik Pak dikumpulin semua itu sehingga kesimpulannya musik itu halal atau haram bisa kita ambil Hai dia itu pun jangan mebar ya Iya ada yang bilang haram ada yang bilang halal tentang musik ini kenapa haram musiknya dangdut yang didengar apalagi diskotik diskotik dangdut ya jelas aja musik ini kan halal karena apa yang didengar lagu-lagu syair-syair tentang keislaman akhirnya berbeda pendapat makanya di cari dulu duduk permasalahannya musik itu apa kita harus paham yang dulu baru kita bisa ambil satu kesimpulan gitu jadi nggak sembarangan termasuk diantaranya hukum mediumisasi walaupun aneh nggak menafikan deh banyak ulama yang mengharamkan Hai iya banyak yang mengharamkan termasuk musik banyak yang mengharamkan bahkan mazhab empat pun mengharamkan musik hipnotis juga banyak juga banyak literatur yang mengharamkan belum lagi wik nah Mas Dian Mas Dian Mas Dian dia ceplop kewakil mentin sulap kuning kalau ah kesulap kuning secara asal haram hukum itu karena menyambung rambut wik itu sih jika udah ditakdirin botak-botak aja ya itu pakai peci aja udah kalau mau milangin jangan pakai rambut itu ada hukum selanjutnya itu ada hukum konteks selanjutnya ulama membagi akhirnya itu semua artinya persoalan fikir bukan persoalan yang kecil persoalan yang luas seperti itu Iya yang penting kita ada koidah-koidahnya yang tercantai yang tergabung dalam ilmu usul fiqh Iya ini baru masalah ini ya belum lagi ulama-ulama lainnya kalau kita ngebahas masalah tahlil gitu bahas masalah kuno dua iya seperti itu boleh minta yang jelasin tugas ente untuk mengingatkan aneh hargai itu punya kewajiban ngingetin kalau ada sesuatu yang menurut ente salah aneh hargai tapi ingat nggak boleh kita memaksakan kehendak kita seperti itu apalagi orang yang berbeda pendapat dengan kita dia juga punya sandaran nggak bisa kita 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 apa namanya kita paksakan itu nggak bisa yang jelas banyak bantu doa semuanya agar Allah memberikan petunjuk bimbingan perlindungan dan lain sebagainya Iya ini baru konteks orang lain dalam konteks keluarga sendiri pun banyak yang berbeda pendapat dengan kita banyak keluarga yang yang masih enggak sholat bisa tapi kenapa kita enggak keras sama dia cenderung membiarkan pada itu yang lebih penting dakwahnya itu jahitrofeksi Oh iya jangan karena mencari keuntungan dunia pada akhirnya kita pelanggar rambu-rambu itu akhlak kepada saudara sendiri orang perempuan di rumah kita yang jelas ini insyaallah akan membawa manfaat buat kita semua ketika kita dalam persoalan apapun mencoba mencari kebaikan dan pahala apapun itu kita ambil cari kebaikannya aja kita selalu berpikir positif Hai iya ente jangan merasa hina ketika dilecehkan dengan ucapan manusia itu prinsip pertama guru aneh ngomong karena apa-apa yang dilakukan emang untuk untuk makhluk koletir niat untuk kepada Allah jangan merasa terhina dengan ucapan manusia Hai seperti itu dari tujuan besar dan perlu waktu luas perlu waktu lama ente membina itu Hai yang kita lakukan ini memang ya rahasia ada di dalam diri kita semua takutnya kalau ada sebut nanti Ria ini dan lain sebagainya semua tahu lah kita punya komitmen dan lain sebagainya dan kita pertahankan itu apalagi kalau ada ucapan masalah apa-apa miskin apa itu kasihan orang-orang miskin itu ada nggak paham tuh artinya kemana itu sekolanya medisasi itu belitnya habis pada iya media terbayaran iya terbayaran maksudnya media terbayaran ya acting doang mungkin ditanya Wendy Wendy bayar berapa sampai ada bahasa kasar mau disudut rokok apa mau disudut rokok kalau lagi pasti mediumisasi Masya Allah kezoliman yang nyata itu Hai Zolib Hai Zolib Hai jangan minimisasi ketika kita ada rukiah seseorang dikerasukan ini sundut rokok Hai kasihan badannya masyarakat badan sedara kita insyaallah ya mudah-mudahan Allah ngasih petunjuk kepada kita semua ya tapi ya kita bampu untuk menjaga lisan kita menjaga akhlak kita gitu terutama inti galaknya sesama muslim sih nggak ada karena kita nggak habis pikir itu sama musuh-musuh Islam ente melempom semua di mana tanggung jawab di hadapan Nabi kalau begitu sesama saudara keras tapi ketika Islam direndahkan apa yang telakui Al-Quran diinjak-injak insyaallah seperti itu sama satu lagi yang dibahas krak apa krak-krak kraknya isinya ulama-ulama sama Ustadz ulama-ulama mau Ustadz yang banyak yang banyak ulama seperti apa Ustadz seperti apa padahal Hai padahal ayat Qur'an itu mayasya Allah min ibadihil ulama jadi orang yang takut kepada Allah adalah mereka yang masuk golongan al-ulama itu ayat kurang seperti itu tapi kita memang bukan ingin menunjukkan wah ini saya ini ulama saya ahli jannah nggak ada siapa yang bisa jamin ahli jannah ahli nar siapa bisa jamin bahkan kepada tukang maksyiat aja kita nggak boleh ngomong inti masuk neraka nanti nggak boleh karena kita nggak tahu akhir perjalanan dia dan kita pun nggak tahu akhir perjalanan kita Hai kalau ulamanya masuk neraka apalagi nggak bukan ulama nih nggak paham sama dan ada karakter-karakter tersendiri memang kalau itu hadisnya ada belum pahamnya belum tahu belum pernah baca hadisnya itu Hai cuman di isra mi'raz ini yang udah disebutkan nabi itu yang pernah lihat penduduk penduduk neraka itu banyaknya perempuan seperti itu jadi ada karakter kalau memang toh betul hadis itu itu berkaitan dengan sifat watak ulama itu sumin sendiri dan yang lebih menyimpang bukan menyimpang jauh dari pandangan para ulama itu tentang tafsir surah an-anamal an-anamal 65 video baca fi ini sering dikait-kaitkan dengan mediumisasi dan makhluk gaib Anda juga nggak habis berpikir di dapet literatur sandaran ulama siapa tuh an-anamal ayat 65 itu sering dijadikan sebagai sandaran itu biar disini sekalian anda jelasin sesuai dengan kesepakatan ulama dapat fi atau baca jenv hai 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 hijin posat adukkan selak an-anamal ayat 65 yang artinya baca kata karena Muhammad tidak ada suatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara kata yang gaib kecuali Allah dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan iya ayat itu berkaitan dengan apa bukan dengan makhluk gaib itu nggak ada satu ulama pun yang mentafsirkan ayat itu berkaitan dengan makhluk gaib ayat itu berkaitan dengan terjadinya hari kiamat inti baca jala jala Len Ibnu Kasir kultubi semua enggak ada makanya ada kaget kok dibawa ayat kayak gitu apa hubungan SDG dengan hari kiamat juga ngeliatnya iya banyak persoalan lebar cuman yang jelas yang ada coba tanggapi apa yang disampaikan termasuk ayat tadi disampaikan itu berkaitan dengan an-anamal 65 perkara gaib itu apa sih apalagi nih kalau kita baca hadis nabi nih hadisnya sohih manfassar al-qur'an birro'iyihi fal yatabawa makadahu minanar barang siapa yang mentafsirkan al-qur'an dengan akalnya fal yatabawa maka sediakanlah tempat duduknya di api neraka Hai artinya apa Quran jangan ente pakai tafsir dengan akal Hai bahaya wah ini kayaknya mirip-mirip ke arah sana dipakai untuk mendukung pendapatnya padahal berbeda dengan pendapatnya ulama Nabi udah ngingetin jangan tafsirin Quran dengan akal fal yatabawa itu makadahu minanar siapkan lah makadahu tepat duduknya di neraka pakai enggak boleh sembarang kita tafsir Quran Insyaallah udah Hai karena mau tafsir kurang itu seharusnya 12 disiplin ilmu minimal nah itu suruh banyak nih malah gohnya alih-alih tafsir banyak ya sebuah sebarang sekali jadi kita ambil hikmah pelajarannya seperti bukan kita membela diri bukannya sendiri bukan membela diri cuman aneh menjelaskan gitu apa yang telah datang ke kita secara tidak langsung ya mereka mereka akan melalui YouTube kalau nggak salah YouTube tinggi dan YouTube tinggi dan YouTube gitu jadi untuk next selanjutnya persilahkan disampaikan kepada Kang Haris Setianto Hai Haris siapa ya enggak tahu Haris Setiawan atau Setianto Setianto eh Susanto Haris-Kang Haris yang lahir di tanggal 26 Agustus 1995 ngawal lewasa video datang nggak boleh gitu dikita Wikipedia juga di Google ada juga kita bukan seperti itu tanggapannya di YouTube ajalah kalau mau kita sharing kita tukar kepikiran di YouTube seperti itu nanti minta masukkan di kita kayak korwil anggota korwil kan udah bisa kita kondisikan yang yang nyerang-nyerang itu yang di luar korwil akhirnya mereka jadi pada adu argumen berkata-kata kasar jajah cara menasehatinya yang di luar korwil jangan ya istilahnya apa kita kita jangan sampai terpengaruh walaupun ada orang yang mencoba eh mengkeruhkan di air yang tenang gitu ya kita kembali lagi kita ini orang beriman gitu sama-sama umat Nabi mereka juga sama perbedaan pendapat itu hal yang wajar yang penting masing-masing kita tentu akan Allah mintai tanggung jawab terhadap pendapat kita terhadap keputusan kita yang dicamkan itu jangan sampai pendapat kita itu salah yang nantinya akan mengakibatkan Allah murka dan Allah berikan balasan neraka kepada kita ya jadi harus tenang semua harus tenang kalau ada yang mencoba memancing kerisuan dan lain jangan kepancing jangan kepancing biasa aja seperti itu karena disini kita bukan bukan seorang petarung jadi nggak ada istilah tantangan teman-teman lihat kan begitu ditantangin mungkin-mungkinan kita petarung kalau petarung kita musuh itu boleh lah kayak dulu kita juga pernah diserang ya sama salah satu channel YouTube yang dari Sumatera ya tapi Alhamdulillah udah lama di dari tahun 2011 dari 2011 itu udah udah banyak pergesekan-pergesekannya itu ada nggak sempurna nyebutin lagi lah sebenarnya wajar hal yang wajar gimana kita menyikapi betul dan ini bukan persoalan pertama sama ketika ente memviralkan masalah kudut dan tidak kudut masalah kudut itu udah ribuan tahun yang lalu dibahas gak kelar-kelar sekarang bukan di Indonesia aja loh dari Yaman dulu itu udah didebatin muncul lagi kira lagi iya maulid lagi apa lagi buat maulidnya tiba muncul lagi pendapat-pendapat tentang maulid nanti raja muncul lagi Romadon muncul lagi segala macem Hai makanya kita jangan terpancing seperti itu dan jangan sekali-sekali kita memancing iya memancing seperti mau ngomongin Romadon dah oke kita mau rapat kegiatan Romadon yang penting itu korwil kita fokus ya dengan iman ilmu dan amal kita punya tugas yang lebih besar yaitu memantapkan iman kita ya memantapkan iman korwil yang 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 lama di SDG pasti paham ya yang mengikuti ajaran atau tausia atau usia-usia pasti paham materinya ke arah mana arah tujuan kita kemana visi-misi kita kemana walaupun mungkin ada satu cara yang nggak umum seperti itu ya cara yang nggak umum ya mudah-mudahan ya Allah mengampuni segala kesalahan kita eh kekhilafan kita dan Allah menilai sekecil apapun niat baik kita untuk umat ini seperti itu hanya berharap seperti itu okelah sahabat siar mungkin ini saja saja jawab online kita pada malam hari ini insyaallah next ada tayangan di lokasi Argopuro Gunung Argopuro Probolinggo tepatnya di Ranau Agung mudah-mudahan kita bisa ambil hikmah dari perajaran tersebut hai 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 clin